Ya, halo semuanya, selamat datang di Regiarsana Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Oke, kali ini kita kembali lagi di F1 2022 Dan gue bakal bahas dua tim sekaligus yaitu tim Aston Martini Aston Martin dan juga McLaren yang Disini gue bakal bahas Aston Martin dimana mereka sangat luar biasa banget Ya, meskipun ya kayak gitu-gitu aja Maksudnya ya, ini sama aja ya Tapi ini bagus sih, ini lebih seger kelihatannya Dan ada sponsor baru dari Aramco yang mengucur, mengalir, deras gitu kan Sponsornya dan juga warna tambahan ini kayak kuning-kuning atau lime kayak gini Bagus sih menurut gue ya Dan cocok deh menurut gue di chassis baru ya Ini cakep banget menurut gue ya Menurut kalian gimana ya, kalian bisa ramaikan Dan satu lagi yaitu McLaren disini yang sangat luar biasa Berbeda banget untuk urusan livery-nya, best livery-nya berbeda Tapi disini yang gue bingung adalah Ada warna hitam dicampur warna birunya kayak gini Lebih light ya menurut gue ya Tapi ya oke lah Meskipun gak terlalu buruk juga Menurut kalian gimana ya Dan kali ini kita bakal langsung saja untuk coba kedua mobil ini gitu kan Dan gue juga penasaran nih Kayak gimana kalau misalkan diduelkan langsung nih Dua tim sekaligus Here we go, ini dia kita menuju track-nya Oke kali ini kita sudah ada di track-nya Di Silverstone kali ini ya Kita udah tau ya Silverstone ini homebase dari kedua tim ini gitu kan Dari Aston Martin dan juga McLaren Lebih tepatnya sih dari Aston Martinnya Karena dari Silverstone ya Kalau gak salah berarti bener Dan here we go, kali ini kita bersama Sebastian Vettel Untuk mencoba nih Aston Martin Yang terbaru istilahnya ya Ini tahun 2022 Dan jelas Chasisnya baru, bentuknya baru Dipadukan dengan livery yang Lama sih sebenernya Tapi ya warnanya sih yang berbeda Gue sih lebih serak yang ini Kalau dibandingkan dengan yang musim kemarin yang pink gitu kan Ijo sama pink Oke Tapi tidak terlalu Gitu kan Kalau ini sih beda ya Ini lebih-lebih fresh gitu kan Apalagi kalau misalkan di real life-nya Itu lebih fresh sih Kalau menurut gue ya Jadi ya Menarik sih buat dilihat Ntar persaingannya juga kayak gimana gitu kan Apalagi bentuk dari mobilnya juga langsung Dipresentasikan gitu aja sih Kalau timnya Aston Martin Berbeda sama Red Bull Yang cuma best Liverinya aja gitu kan Mobil atau bentuknya juga gak di Ininya gitu kan Gak diperlihatkan mobilnya kayak gimana Cuma livery-nya aja intinya maya Meskipun sama-sama aja Dan kali ini kita masih di lab pertama Bersama Sebastian Vettel Pembalap pasar Jerman Yang kita udah tau ya Di perilisan livery-nya gitu kan Dia tampil cukup memorable Atau juga historical Karena kita ingat tampilannya itu kayak Waktu dia berjaya bersama Red Bull sih ya Itu kayak rambutnya gitu kan Kayak hairstyle ya Itu sangat-sangat gokil abis sih Ini kayak Menakutkan banget sih kayaknya ya Aston Martin Tapi kita lihat ya Ntar kayak gimana ya Di real life-nya Di testnya nanti di Katalunya 23-25 Februari Dan sekarang menuju lab 2 Dimana lab pertama Kita sudah mencatatkan waktu 1 menit 37,3 Gue pernah jelas Pernah menjelaskan tentang Gue gak ini sama waktunya Tapi gue gak memikirkan tentang waktunya Tapi lebih ke bagaimana cara kita Nyaman sama cara berkendara kita sih Dan here we go Di lab kedua ini Berupaya untuk improve ya Di tracknya Silverstone Kandangnya tim-tim Inggris Kayak Aston Martin Terus juga William Sama apa namanya tuh McLaren ya Apalagi Hayo Aston Martin termasuk Dan here we go Kayak ini Bersama Sebastian Battle Menuju tim-tim-tim-tim berikutnya Gue merasakan Sesuatu yang berbeda Jelas ya karena Agak Berbeda aja gitu kan Gue sebenernya Agak gak suka sama Silverstone Karena Maggot and Baggotnya Cuman masalahnya adalah Disini Kok beda gitu kan Lebih enak sih menurut gue ya Kalau di Asset of War sama Beda sama yang di M121 Berasa bener-bener Kenceng banget Dan harus memikirkan Bagaimana cara kita Supaya bisa Lebih safe Dalam Menikung gitu kan Dan Sebastian Battle Menunjukkan bahwa Kenyamanan mobil ini Begitu terasa gitu kan Atau memang perasaan Gue aja sih Siapa nih yang suka dengan Silverstone ya Kayak bisa orang-orang Mereka di dalam komentar Dan Sebastian Battle juga Siapa nih yang ngefans sama Sebastian Battle Waduh Sesat lagi kita bakal coba McLarennya ya Dan disini Sebastian Battle Menuju garis Finish Sedikit slide Nampaknya Tidak terlalu bagus Kalau misalkan bisa lebih bagus Harusnya sih Lebih cepat dari 36,6 Oke Lebih cepat sih sebenarnya Tapi it's okay Kita bakal langsung saja Untuk mencoba Satu lagi mobil Dari McLaren Here we go Ini dia Kita bakal menuju Uji cobanya Oke Karena ini kita sudah ada Di tracknya lagi Dan kita bersama Lando Norris Ini adalah pembalap Tuan rumah jelas Atau juga pembalap Dari Britannia Raya Dimana Lando Norris ini Pembalap muda Yang bertalenta Istilahnya ya Dan harusnya punya prospek Yang cukup luar biasa Bersama McLaren Harusnya sih Bisa bangkit lah ya Setelah nih Musim 2021 Sebenarnya cukup bagus Ketika di Monaco Juga tampil luar biasa Separtan dan Di pertengahan Menuju akhir Agak sedikit melempang Gitu kalau menurut gue Karena Ini efek dari Sochi Race gitu kan Atau juga balapan di Sochi Menurut gue Disitu titik awal Kemuduran dari McLaren Kalau menurut gue Sekali lagi Menurut gue gimana ya Siapa nih yang nge-fans Sama McLaren ya Dimana warnanya Pepaya ya Khas banget Terus juga ada Warna birunya ini Lebih light Atau juga lebih Terang Menurut gue ya Kalau dibandingkan dengan Tahun kemarin Dan Ada warna hitamnya Gitu kan Kalau dibandingkan dengan McLaren Shadow Atau juga tim dari Esportnya McLaren Atau juga F1 Esportnya itu Lebih bagus yang hitam Kalau menurut gue ya Lebih suka yang Shadownya Terimbang yang Ini Yang real life ini Maksudnya yang Ini ya Yang nanti balapannya Bukan yang esportnya Wah Ini sangat menarik Ini sangat menarik sih Kalau melihat McLaren di musim ini Karena memang Mereka juga Harusnya sih Bisa tampil lebih bagus Apalagi Mesin base-nya Mercedes Dan oh iya Aston Martin juga Mercedes Harusnya sih Tim-tim dari Mercedes Atau juga mesinnya Mercedes ini bisa jauh Lebih baik lagi ya Kalau dibandingkan dengan Musim sebelumnya yang Bisa dibilang Agak ambiar Apalagi dari Aston Martin Yang benar-benar ambil Dan oh look at that Gimana sedikit slide Apalagi dari mobil Si Lando Norris ini Dan 1 menit 37,7 Karena memang tadi Sedikit mistake Dan kita perbaiki Di Lab terakhir Atau juga Di percobaan terakhir Di Hot Lab kali ini Bersama Lando Norris Harusnya sih bisa improve Karena Gue Jelas ya Sedang Hatam Sama track-nya juga Karena nanti Setelah ini kita bakal Duetkan Atau juga duel Antara Aston Martin Martin versus McLaren Jadi beda ya Kalau misalkan sebelumnya Kita coba satu-satu Kayak Haas Terus juga Red Bull Kali ini kita bakal Coba dua tim sekaligus Diduelkan Kayak gimana gitu kan Ini sangat menarik sih Karena memang Ini dua tim yang Baru saja Apa ya istilahnya Baru saja Meriliskan Atau juga mengeluarkan Live Raid terbaru Mobil terbaru Langsung Diuji coba gitu kan Kayak gimana Dan here we go Kali ini Kita masih bersama Lando Norris Terlebih dahulu Masih dengan Final lapnya Disini 55 menuju Megan and Backage Dan sekali lagi Gue harus bilang Disininya enak banget ya Kalau disini ya Di game ini ya Beda sama di game F1 2021 Entah kena why Atau kenapa Menuju DNS kali ini Atau mungkin efek dari Mobilnya tidak terlalu Kenceng Seperti yang gue Rasakan sekarang Jadi ya Gue juga gak paham sih Tapi ya It's okay lah Gue gak terlalu Mempermasalahkan tentang Cepat atau enggak sih Gitu kan Dan here we go Masih bersama Lando Norris Sekali ini Menuju Dua timwan terakhir Atau juga beberapa Timwan terakhir Kali ini dengan Sangat baik sekali Dari Lando Norris Oh sedikit slide lagi Menuju timwan-timwan Akhir dan Oh oh Slide disini Drifting Dorito Dari Lando Norris Dan Eh tadi sempet 23-23 Dan oke It's okay Kita tidak terlalu Bagus kalau Dibandingkan dengan Aston Martin Tapi ya gak apa-apa Kita bakal Uji cobakan nih Battle Aston Martin versus McLaren Oke kalian bisa melihat Ada dua tim sekaligus Ada Aston Martin Dan juga McLaren Yang akan bersiap-siap Menuju Race kali ini Aston Martin versus McLaren Who will be the winner And six likes And Iya Go 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 And here we go Langsung saja Kali ini kita geber-geber Aston Martin versus McLaren Dan kali ini kita masih bersama Sebastian Vettel dari Aston Martin Dan di belakang ada London Norris yang masih kita lewati Dan di belakangnya lagi Ada Daniel Ricciardo Dan sementara itu di depan kita Ada Lance Troll Jelas ini CSnya Sebastian Vettel Memimpin balapan untuk sementara Kali ini Dan berupa yang ditempel-tempel manja Terhadap Lance Troll Oh kita bisa melihat di mana tadi Sedikit mengeluarkan api Khas dari Egg House Atau juga Kenal Pot Dan kali ini berupaya untuk Oh Night Breaking Tapi tidak bisa Ditutup oleh Lance Troll Ternyata Unbelievable Harusnya sih bisa lebih cepat tadi Sebastian Vettel Kalaupun itu Tidak ditutup oleh si Lance Troll Gitu istilahnya Harusnya sih bisa Di-overtake Dan kali ini masih berupaya Untuk menempel-nempel manja Seorang Lance Troll Sementara itu di belakang Matlaran tidak terlalu Mencolok ya Untuk urusan Menempel-nempel Kompetitor yang ada di depannya Yaitu Aspon Martin Duo Sementara itu Kita bisa melihat di mana Ada side-by-side Antara Lance Troll Dan juga Sebastian Vettel Menuju back-end-back-end Sekarang harus berhati-hati Iya, iya, iya Hampir saja terjadi sentuhan Dan Sebastian Vettel Sedikit mengalah kali ini Berbahaya Sekarang bisa side-by-side Di dua tinggungan keramat Di Silverstone Dan himgel kali ini Kita bisa melihat di mana Bro-Pentacle terus menempel Si Sebastian Vettel Terhadap Lance Troll Kali ini late-breaking Bersiap-iap dilakukan Apa yang akan terjadi Masih bisa di-handle Oleh Lance Troll Oh, look at that Sedikit slide dari mobilnya Sebastian Vettel Sehingga sedikit tertinggal Dan Sangat-sangat terlihat sekali Breaking heart Dari Sebastian Vettel Terlihat dari Peleknya Oh, Dorito Pertama kali ini Dari Sebastian Vettel Setelah tadi uji coba Dari McLaren Dari seorang Lando Norris Dan himgel kali ini Sedikit melakukan mistake kembali Dari Sebastian Vettel Berupaya untuk Menepe-nepe sekali lagi Oh, tiba-tiba breaking di depan Iya, berbeda Ini satu racing line Dengan Lance Troll Sehingga Sebastian Vettel Kehilangan momentum Untuk bisa Memanukur istilahnya ya Jadi sangat disaikan sekali Dari seorang Sebastian Vettel Tadi kehilangan Gap ya Dan harus melebar Tapi masih bisa battle Kembali ya Harusnya ya Sedikit light breaking dilakukan Untuk bisa menembak kembali Lance Troll Sementara di belakangnya Masih Dengan Lando Norris Dan Danny Rizziano Tidak ada pergerakan sama sekalian Atau mungkin Dia Mau ini aja ya Mau santui aja Sipun ini Uji coba Tapi ya berbeda ya uji cobanya disini Langsung diduelkan Atau juga dibalapkan Antara dua tim sekaligus Antara McLaren versus Aston Martina Dan kayaknya berupaya untuk side-by-side Kemarin kayaknya menuju Wah menuju Apa yang bakal terjadi Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Masuk dari sisi dalam penyedari Sebastian Petter Dan here we go Going to the first place Kali ini dari seorang Sebastian Petter justru harus sedikit kehilangan momentum lagi Jadi langsung turun lagi ke posisi dua ya Dan berupaya untuk kembali Menempel seorang Lance Stroll Apa yang bakal terjadi kali ini Oke we go Di belakang ada Landon Oris kembali Dan jaraknya cukup lumayan Kalau dibandingkan dengan Sebastian Petter ke Stroll Dan masuk Masuk kali ini Oh masuk lagi ternyata Si Stroll bisa Menghandle situasi Karena memang Tigaan berikutnya Unggul ya si Lance Stroll ini Dan masih bisa dilawan oleh Sebastian Petter Menuju tigaan pertama Oh langsung saja dilipas Kali ini memimpin Sebastian Petter memimpin Di final lap Kali ini ketika sudah dimana Light braking Oh Lance Stroll Light braking Oh menuju Sosis group Dan langsung mental Mobilnya menghentang Bagian kanan Mobil Sebastian Petter Dan ya tidak terlihat Tidak terlihat Oh unbelievable Langsung spin Sepertinya dari mobil Lance Stroll Kayaknya sementara di belakang Saat ini ada Landon Oris Langsung menempel-nempel manja Here we go Kayaknya light braking Yang dilakukan oleh Sebastian Petter Dan retired Lawrence Stroll Lawrence Stroll mah Ini chairmannya Ayahnya lah Jadi Masa bapaknya yang balapan Anjir Oke fokus lagi ya Sebastian Petter Kali ini Masih bertahan Dalam kejaran Oh Landon Oris Landon Oris Going to inside line Dan Sangat baik sekali Nampaknya langsung takluk Sebastian Petter Namun berupa yang dilawan kembali Kali ini kita berjalan di mana ada Side by side antara kedua driver Dan here we go Battle on the first place Di sini Landon Oris Basis overtaking Sebastian Petter Unbelievable Langsung takluk Begitu saja Setelah dihantam mobilnya Oleh Landstroll Bukan tahu Landstroll Yang tahu Landstroll Bapaknya Dan here we go Kali ini berupa yang ditempel kembali Oleh Sebastian Petter Apa yang bakal terjadi kali ini Here we go Masih tempel-tempel manja Masih pengen dimanja Masih pengen berdua Nah Landstroll saja Dan kali ini kita bisa lihat di mana Ada kesempatan terakhir dari Sebastian Petter Langsung saja sangat empuk Legit dan pulang Seperti Donald Inggris Sebastian Petter Menuju satu tinggal terakhir Basis overtaking Landon Oris Dan Slight job Dorifto Dan here we go Gila 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 Unbelievable Race Kali ini justru dimanfaatkan oleh Sebastian Petter Dan disini ada tayangan ulangnya Dari Landstroll Oh Menghantam sosenskip dulu Langsung Mengenai mobilnya Si Sebastian Petter Ini hal yang tidak bisa dihindar Kejelas oleh Stroll Dan disini Ada onboard dari Seorang Landon Oris Apa yang terjadi disini Oh iya Betul ya Menghantam Bagian kanan Sehingga Sempat pelan-pelan Gitu kan Ini Walaupun yang sangat gila ya Diduelkan langsung Antara Aston Martin Dan juga McLaren Ini luar biasa banget Siapa nih jagoan kalian Dari masing-masing tim Apakah ada yang Nge-paint sama Stroll Atau Petter Atau Ricciardo Atau Landon Oris Dan ya Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat Like, Comment, Share, and Subscribe Supaya channel ini Makin berkembang Dan makin maju Dan kita bakal ketemu lagi pastinya Di next video Untuk race-race berikutnya Jadi see you on the next video Dan bye-bye coy Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini